Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 1. Kata pendahuluan. Kisah Beruang Salju ini merupakan cerita lanjutan dari kisah-kisah Hoa San Lung Kiam, Lima Jago Luar Biasa, Xia Tiao Leng Hiong, Sin Tiao Hiaplu dan Sin Tiao Tian Leng, yang semuanya itu merupakan hasil karya Sin Leong. Di dalam kisah Beruang Salju ini para pembaca akan bertemu dengan seorang tokoh dengan bermacam perangai yang aneh-aneh dan kepandayan yang luar biasa, para pembaca juga masih bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lama, seperti Kwee Seng, Oe Ye Hyok Su, dan lain-lainnya. Tetapi secara keseluruhannya, kisah Beruang Salju ini merupakan cerita yang benar-benar menarik, di mana walaupun sebagai kelanjutan dari cerita Sin Tiao Tian Leng, akan tetapi bisa dibaca tersendiri. Nah, silakan para pembaca mengikuti cerita ini. Penulis Pohon-pohon yang kering kerontang dengan tanah yang tandus, di mana tidak terlihat kehidupan pada alam di sekitar perkampungan Lang Cie yang terpisah 400 li dari kota Siang Yang, di mana angin tidak berhembus, beku dan seperti mati. Dan juga trik kemarau itu menambah keresahan untuk setiap makhluk yang berada di sekitar daerah tersebut, merupakan suasana yang tidak menarik sekali. Daerah tersebut merupakan daerah yang pernah dilanda oleh suatu peperangan yang panjang dan ganas sekali sehingga perkampungan Lang Cie merupakan daerah yang termasuk daerah bekas korban peperangan, termasuk penduduknya yang banyak mengalami kerusakan harta benda maupun jiwa dan raga. Banyak yang berjatuhan sebagai korban peperangan, membuang jiwa terbinasa oleh peperangan antara dua, mengulia yang menyerbu untuk merebut Siang Yang dan kekuatan tentara Song yang bertahan di Siang Yang. Kerusakan hebat yang dialami oleh penduduk perkampungan Lang Cie justru rumah mereka umumnya menjadi hancur porak-poranda rata dengan bumi, malah yang lebih menderita lagi adalah kaum wanita penduduk perkampungan tersebut. Setiap wanita yang memiliki paras cukup cantik telah menjadi korban keganasan dari para tentara mongolia yang menculik dan memperkosa mereka sehingga tercerai berai dari suami istri dan keluarga maupun anak-anak mereka. Itulah peristiwa yang menyedihkan sekali, korban dari peperangan merupakan sesuatu yang mengerikan dan dikutuk, walaupun dengannya peperangan pasti akan membawa korban untuk penduduk di tempat terjadinya peperangan tersebut. Segala keganasan dan kebiadaban terjadi dalam pergolakan setiap peperangan di mana saja. Lebih celaka lagi setelah Siang Yang terjatuh di tangan Kublaikan dan Kaisar Mongolia tersebut berkuasa di daratan Tionggoan, dengan kerajaannya yang bernama Boanciu tersebut, musim kemarau melanda daratan Tionggoan. Kemiskinan akibat peperangan yang telah mencekam dan menyiksa penduduk di sekitar daerah ini, justru hebat akibat musim kemarau yang berkelanjangan. Dan rupanya penduduk di daerah tersebut belum juga habis menderita di mana mereka beruntun harus mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan. Sebelum pecahnya peperangan antara pasukan tentara Mongolia dengan pasukan tentara kerajaan Song di Siang Yang, jumlah penduduk di perkampungan Lang Cie tersebut kurang lebih seribu keluarga. Tetapi setelah usainya peperangan, dan diterjang musim kemarau yang berkepanjangan, maka jumlah penduduk perkampungan Lang Cie tidak lebih dari seratus keluarga. Perkampungan yang dulunya indah dan ramai kini menjadi perkampungan yang mati, tiada terlihat kegiatan pada penduduk perkampungan Lang Cie tersebut. Wajah-wajah yang suram, tiada kegiatan apapun pada penduduk perkampungan tersebut, dan juga keresahan di samping kelesuan, telah meliputi seluruh penduduk kampung Lang Cie tersebut. Mereka merupakan sisa-sisa dari manusia-manusia yang menjadi korban peperangan, dan yang masih tabah untuk melanjutkan hidup mereka di daerah tersebut. Namun justru keadaan alam yang beku dan mati, dengan tanah yang kering tandus dan juga kemiskinan yang mereka hadapi, mereka tidak ada bergairah untuk bekerja. Jika sebelumnya di perkampungan tersebut cukup banyak bangunan gedung yang bertingkat tiga dan megah, sekarang semua itu telah menjadi reruntuhan yang memuakan, di samping itu juga gubuk-gubuk kriot yang memenuhi perkampungan tersebut, telah banyak yang rusak di sana sininya, dengan atapnya yang terbuat dari daun-daunan dan bilik yang terbuat sederhana dari kayu-kayu pohon. Segala apa yang terlihat pada saat itu di perkampungan Lang Cie memang menyedihkan. Terlebih lagi jika melihat keadaan penduduknya, yang umumnya memiliki tubuh yang kurus kerempeng dan tidak terdapat semangat hidup, lesu dan tidak jauh beda dengan sekeliling mereka. Kesulitan dalam penghidupan yang diderita oleh penduduk Lang Cie memang kian hari kian berat juga, di mana mereka mengalami derita yang tidak berkeputusan. Banyak yang bersyukur jika dalam seharinya mereka bisa makan tiga kali, mengisi perut yang lapar, karena sebagian besar dari mereka justru terdapat yang hanya makan pagi tetapi tidak untuk sore, makan sore tidak mengisi perut di pagi hari. Dan keadaan yang diliputi kemiskinan seperti itu membuat sebagian penduduk Lang Cie mengungsi ke perkampungan lain, harapan mereka akan bisa membina hidup baru dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada jika mereka berdiam terus di perkampungan Lang Cie. Dengan begitu jumlah penduduk perkampungan Lang Cie, semakin lama semakin sedikit saja. Setiap hari, yang sering terlihat hanyalah tentara-tentara Mongolia yang mondar-mandir melakukan pemeriksaan di sekitar daerah tersebut, tetapi mereka pun umumnya memperlihatkan sikap yang telah jemuh melihat keadaan sekeliling mereka yang serba mati. Manusia-manusianya yang tidak memiliki kegairahan dalam menghadapi hidup, perkampungan yang miskin dan melarat, dengan keadaan alam di sekitarnya yang kering mati, beku dan tidak memiliki lagi suatu rangsangan untuk memperoleh suatu kegembiraan. Dan jika pasukan tentara Mongolia yang melakukan pemeriksaan setiap harinya di sekitar daerah tersebut masih melaksanakan tugas mereka, itu pun disebabkan kewajiban dari tugas mereka, guna menjaga sebaik mungkin kota Siangyang yang telah berhasil direbut dengan bersusah payah tersebut. Kemenangan yang telah diperoleh Kublaikon dengan berhasil menerobos terus ke pedalaman daratan Tionggoan, menjatuhkan kerajaan Song, dan lalu mendirikan kerajaan Boan Tiu, merupakan suatu kemenangan mutlak. Namun di daerah perbatasan tersebut, yang diliputi kemiskinan, belum memperoleh perhatian dari pemerintahan yang baru saja berdiri itu. Dan para penduduk yang terdapat di sekitar daerah yang berdekatan dengan kota Siang yang belum pula pulih dari tekanan perasaan takut dan sikap tidak acuh mereka. Pagi itu, angin tidak berhembus, beku dan kering sekali, dan di sekitar permukaan dari perkampungan Langciye, hanya tampak beberapa ekor ayam dan anjing yang kurus. Jumlah binatang-binatang tersebut pun bisa dihitung dengan jari tangan. Dari arah utara pintu perkampungan tersebut, tampak berjalan seorang pria berusia 30 tahun lebih, memakai baju yang longgar berwarna kuning dading. Ikat pinggangnya terjumtai panjang berwarna merah daging, dengan kopiah yang lesak agak dalam menutup pikeningnya. Bahan pakaiannya itu terdiri dari bahan pakaian yang tidak mahal, namun jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pakaian dari para penduduk perkampungan tersebut. Debu yang memenuhi pakaian dan kopiahnya yang lusuh itu, menunjukkan bahwa pria itu telah melakukan perjalanan yang cukup panjang di daerah yang kering dan tandus ini. Ketika memasuki pintu perkampungan Langciye, pria tersebut memandang sekitarnya, dan sepasang alisnya telah mengkerut dalam-dalam waktu melihat kemiskinan yang begitu parah meliputi perkampungan itu. Terlebih lagi ia melihat beberapa orang penduduk perkampungan tersebut yang umumnya berpakaian tidak keruan dengan wajah yang pucat kurus, dengan tubuh yang kerempeng. Di samping itu juga sikap mereka yang acuh-ta'acuh, duduk terkulai menyandar di permukaan rumah mereka masing-masing, yang merupakan rumah-rumah yang tidak mirip lagi disebut sebagai rumah, karena telah riut dan rusak di sana sininya dan lebih mirip dengan bangunan sebuah kandang binatang, dan juga tidak memiliki perabotan rumah tangga. Benar-benar merupakan pemandangan yang menyedihkan sekali. Kaum wanitanya, yang juga bertubuh kurus kering dan kenyang ditelan oleh penderitaan, hanya duduk atau berdiam diri dengan tak acuh pula, karena mereka tidak mengetahui apa yang perlu dilakukan mereka, memasak ataupun melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Tidak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Pria asing yang baru datang di perkampungan tersebut telah menghela nafas dalam-dalam waktu menyaksikan pemandangan yang menyedihkan seperti itu. Inilah korban peperangan yang tak mengenal kasihan kepada makhluk yang berada di tempat terjadinya peperangan tersebut, laknat dan jahat sekali, korban-korban peperangan yang patut dikasihani dan setelah menggumam begitu, pria asing tersebut menghela nafas lagi dalam-dalam. Ia menghampiri sebuah rumah gubuk yang terdapat tidak jauh dari tempatnya berdiri tadi, dan di depan pintu rumah itu, tampak seorang lelaki tua dengan kumis dan jenggot tak teratur dan pakaian yang compang-camping telah lusuh, di saat mana tengah memainkan sebatang rumput kering yang ujungnya digigit-gigitnya dengan sikapnya yang tak acuh. Wajah yang pucat seperti seraut wajah mayat, dan matanya yang telah tidak memiliki sinar itu hanya melirik sekejap saja pada pria asing yang tengah menghampirinya. Pria asing itu telah merangkapkan tangannya, memberi hormat, sambil katanya dengan suara yang ramah, Lepeh, Paman, Bolehkah aku bertanya sesuatu? Lelaki tua yang bertubuh kurus kering itu telah melirik lagi dengan sinar matanya yang tidak bersemangat sekali, ia mengeluh perlahan dan membenarkan letak duduknya dengan sikap acuh-ta'acuh, ia berkata perlahan, apa hendak kau tanyakan, anak muda si Yauke tengah mencari seseorang, mungkin Lepeh kenal padanya, kata pria asing tersebut. Sengaja si Yauke telah berkunjung ke perkampungan Lang Cie ini, untuk mencancari Li Tiang An. Dan menurut kabar yang si Yauke terima, belakangan ini Li Tiang An masih berdiam di perkampungan Lang Cie ini, tetapi orang tua bertubuh kurus kering tersebut telah menggeleng perlahan, dengan lesu ia berkata, sayang sekali orang yang engkau cari itu telah tiada, telah tiada lelopeh tanya pria asing tersebut memperlihatkan wajah yang terkejut. Orang tua itu telah mengangguk perlahan dengan tidak bersemangat ia menyahuti, ya, empat bulan yang lalu ia meninggal karena suatu serangan penyakit yang dideritanya, tetapi, tetapi keluarganya masih berdiam di perkampungan ini, lopeh tanya pria asing itu lagi. Orang tua tersebut telah mengangguk, ia memutar duduknya ke arah kanan kemudian tangan kanannya menunjuk ke arah sebuah rumah yang terpisah kurang lebih empat buah rumah lainnya. Mereka tinggal di sana katanya dan kemudian duduk menyandar dengan lesu. Pria asing tersebut telah memandang ke arah rumah yang ditunjuk orang tua, tangannya merogoh sakunya, mengeluarkan dua tel terak yang diangsurkan kepada orang tua itu. Lopeh, terima kasih atas keterangan yang kau berikan, terimalah sekedarnya hadiah dariku ini kata pria asing itu. Orang tua itu memandang ke arah uang di tangan pria asing itu, kemudian tersenyum sinis dengan sikap taacuh ia berkata, Uang. Kukira di perkampungan Lang Cie ini, uang tidak memegang peranan yang terlalu berarti. Kenapa begitu? Lopeh tanya pria asing tersebut terkejut dan heran. Orang tua tersebut dengan sikap taacuh telah menyahuti, walaupun kita memiliki uang yang banyak, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dibeli di perkampungan yang miskin seperti ini, yang terpenting buat kami adalah makanan dan barang-barang kebutuhan yang kami perlukan. Tanpa adanya barang makanan dan barang-barang lainnya yang kami butuhkan, walaupun kita memiliki uang yang banyak, tidak ada artinya, tidak bisa kita pergunakan. Simpanlah kembali uangmu itu, anak muda, mungkin engkau lebih memerlukannya pria asing itu menghela nafas dalam-dalam, ia sudah tidak ingin berbantahan dengan orang tua tersebut, dimasukkan kembali uangnya ke dalam sakunya. Ia pun telah melihatnya bahwa perkampungan Lang Cie merupakan perkampungan yang terlalu miskin dan melarat, dengan demikian di situ pun tidak ada toko ataupun orang-orang yang berjualan. Penduduk perkampungan tersebut hanya melewati hari-hari dengan seadanya yang masih bisa dimakan. Memang uang tidak memiliki arti yang banyak dalam perkampungan yang serba kering dan juga miskin tersebut. Di musim kemarau tersebut, di mana panen mereka telah tiga musim mengalami paceklik, dan juga sudah tidak bisa menanam sesuatu di tanah yang kering dan tandus tersebut, menyebabkan mereka lebih mementingkan menyimpan barang makanan daripada uang. Itulah sebabnya, Jangan kan ada orang yang dagang menjual belikan barang-barang keperluan pokok, seperti beras dan lain-lainnya, buat memakainya sendiri saja sudah sulit dan tidak cukup. Setelah mengucapkan terima kasihnya sekali lagi, pria asing tersebut meninggalkan orang tua yang kurus kerempeng itu, yang tengah duduk merenungi nasibnya dan membayangkan bagaimana hari-harinya mendatang besok. Waktu sampai di muka rumah gubuk yang tadi ditunjuk oleh orang tua itu, pria asing itu melihat betapa rumah itu sudah tidak bisa disebut sebagai rumah lagi. Segalanya sudah rusak dan tak keruan, genteng juga tak ada sebagian. Tiang-tiang bangunan yang terbuat dari bambu dan batang kayu banyak yang rubuh dan rumah itu reliot sekali. Daun pintu rumah tersebut telah miring, karena sebagian pakunya telah terlepas, begitu pula lantai rumah tersebut yang terdiri dari tanah belaka, kotor sekali, penuh oleh barang-barang rongsokan yang tidak terpakai. Dari celah-celah pintu yang memang tergantung tidak bisa tertutup itu, pria asing itu melihatnya tidak ada satu barang apapun yang masih utuh di dalam rumah tersebut. Dengan langkah yang perlahan dan agak ragu, pria asing tersebut telah menghampiri daun pintu. Ia mendorongnya. Daun pintu terbuka menimbulkan suara krek yang panjang, dan pria asing itu melangkah masuk. Dua tindak dia melangkah memasuki pintu tersebut, ia jadi berdiri terbelalak dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar. Apalah yang dilihatnya memang mengenaskan sekali, sesosok tubuh wanita menggeleptak tidak bernapas lagi. Tubuh yang kurus kering sehingga seperti tinggal kerangka saja, seperti tulang dibungkus kulit saja menggeletak mati dengan pakaian yang sudah tidak bisa disebut pakaian lagi, selain compang-camping, juga sudah kotor bukan menging. Wajah wanita yang telah menjadi mayat tersebut juga kotor sekali, mukanya begitu kurus dan cekung hanya tulang pipinya yang menonjol. Sepasang mata mayat tersebut juga cekung dalam sekali, mulutnya yang tipis menyeringai memperlihatkan baris-baris giginya, menyedihkan sekali keadaan mayat tersebut. Setelah menghela nafas beberapa kali pria asing tersebut melangkahi mayat wanita itu dan ia menuju ke bagian dalam dari rumah tersebut. Di sebelah ruang dalam, adalah sebuah ruangan sempit yang hanya berbatas dengan selapis dinding yang terbuat dari anyaman kulit kayu. Ruang itu juga sempit sekali tidak terdapat sepotong barang pun. Sebuah pembaringan juga tidak berada di tempat itu. Tetapi pria asing tersebut tertarik melihat sesosok tubuh kecil yang kurus kering, sama halnya seperti wanita yang menggeletak menjadi mayat di ruang depan itu, tengah meringkuk dengan pakaian yang tak keruan dan yang telah robek di sana sininya. Tetapi sosok tubuh kecil yang ternyata seorang anak lelaki berusia enam atau tujuh tahun itu, belum menjadi mayat. Terlihat napasnya masih berjalan satu-satu, di mana dadanya yang tipis dan seperti jaga tulang-tulang paikut, tulang dada yang dibungkus oleh kulit itu, bergerak-gerak lemah sekali. Cepat-cepat pria asing tersebut berjongkok memeriksa keadaan anak itu. Ia menghela nafas. Waktu memperoleh kenyataan anak lelaki tersebut masih hidup dan walaupun bernapas lemah sekali, namun anak lelaki itu tidak dalam keadaan yang menguatirkan. Hanya saja keadaannya yang lemas tidak bisa bergerak dan meringkuk di tempat tersebut mungkin disebabkan telah beberapa hari tidak makan, membuat anak tersebut jadi lemah dan tidak bertenaga. Waktu tubuhnya diperiksa oleh pria asing tersebut, anak lelaki itu telah membuka matanya, bola matanya yang guram tidak bercahaya itu, bergerak-gerak lemah, bagaikan heran dan kaget melihat orang asing di dekatnya. Bibirnya yang kering itu telah bergerak perlahan, nama. Mama suaranya serak dan terlampau lirih sekali hampir tidak terdengar jelas. Pria asing tersebut bersenyum penuh kasih sayang dengan hati yang teriris pedih melihat keadaan anak tersebut. Ia pun telah berkata lembut sekali, anak, tenanglah. Engkau akan segera sehat kembali, tenanglah dan cepat-cepat pria asing. Tersebut merogoh sakunya, ia mengeluarkan sebungkusan barang yang agak besar, yang terbungkus oleh sehelai kain berwarna hijau. Ia mengeluarkan beberapa bolu kecil di mana ia juga telah mengeluarkan kurang lebih delapan butir pil berwarna-warni. Dengan sabar ia memasukkan sebutir demi sebutir ke mulut anak itu, sambil menuangkan juga air ke mulut anak kecil itu dari kantong airnya. Pil tersebut merupakan ramuan obat untuk menyedapkan tubuh. Karena keadaan tubuh anak tersebut telah lemah sekali, jika ia tidak segera ditolong dengan diberikan pertolongan obat-obatan tersebut, tentu akan menyebabkan kesehatan anak itu sulit pulih. Dan juga, dalam keadaan menderita lapar dan haus seperti itu, anak itu pun tidak boleh segera diberikan makanan karena bisa mengganggu pencernaan perutnya, yang bisa membahayakannya. Setelah memberikan pil-pil tersebut memang anak lelaki itu merasakan tubuhnya agak segar, terlebih lagi ia pun telah diberi minum air sedikit-sedikit. Sehingga waktu ia bicara, suaranya jauh lebih terang dan jelas, Paman, siapakah Paman? Dimanakah mamaku pria asing itu tersenyum dengan sabar? Katanya, nanti akan Paman jelaskan, sekarang kau makanlah perlahan-lahan makanan kering ini. Sambil berkata begitu, pria asing tersebut telah membuka buntalannya, yang tadi diletakkan di sampingnya, dari dalam buntalannya itu, ia mengeluarkan bungkus makanan kering. Diangsurkannya kepada anak tersebut, sepotong daging kering, di mana anak itu telah memakannya dengan lahap dan terburu-buru. Makanlah perlahan-lahan kata pria asing tersebut dengan hati yang terharu melihat betapa anak itu makan dengan lahap dan terburu-buru. Lagi Paman minta anak lelaki tersebut sambil menjilatkan bibirnya. Ya, aku akan memberikan makanan kepadamu nak, lebih banyak dari ini, kata lelaki asing itu, tapi engkau harus makan, sedikit-sedikit dulu sampai nanti pencernaanmu yang telah kosong itu, bisa bekerja kembali dengan baik. Nah, habiskanlah yang sepotong ini lagi dan setelah berkata begitu, pria asing tersebut telah mengangsurkan sepotong daging lagi, kemudian dua potong kue kering. Setelah menghabiskan kedua potong kue kering itu, anak lelaki tersebut rupanya masih merasa lapar, ia telah memintanya pula. Namun lelaki asing tersebut telah menggeleng sambil tersenyum. Sekarang engkau tidak boleh makan terlalu kenyang dulu, nanti Paman akan memberikan lagi. Nah, sekarang engkau ikut dengan Paman untuk meninggalkan tempat ini. Anak lelaki itu telah memandang kepada pria asing tersebut beberapa saat lamanya, kemudian dengan suara ragu-ragu ia berkata, Paman, di mana, di mana mamaku nanti Paman akan menceritakannya, mari engkau ikut dengan Paman kata pria asing tersebut setelah merapihkan buntalannya yang dibungkus kembali dengan rapih dan digemblokan pada punggungnya. Engkau akan Paman ajak ke suatu tempat yang menyenangkan sambil berkata begitu, pria asing itu telah mengulurkan tangannya bermaksud akan menggendong anak lelaki tersebut. Namun bersamaan dengan itu, terdengar suara tapa kaki kuda yang cukup ramai, menunjukkan bahwa tempat tersebut telah datang cukup banyak penunggang kuda. Muka pria asing itu telah berubah, dia diam sejenak memperdengarkan. Dan didengar suara tapa kaki kuda itu berhenti, lalu terdengar suara seseorang berkata dengan suara yang dalam, menurut laporan yang kuterima tadi pria asing itu memasuki perkampungan ini setelah mendengari sampai di situ, lelaki asing itu cepat menggendong anak lelaki itu ia membawa melompat ke pojok ruangan. Namun gerakannya itu rupanya sudah terlambat, karena dua orang lelaki bertubuh tinggi besar, berpakaian sebagai tentara Mongolia, telah melangkah masuk dengan kasar mendorong daun pintu sampai terlepas dan rubuh terbanting di lantai tanah itu. Menimbulkan suara yang berisik. Hei kau teriak salah seorang dari kedua orang tentara Mongolia itu. Kemari kau mengetahui dirinya bersama anak lelaki itu tak dapat bersembunyi maka lelaki tersebut telah memutar tubuhnya. Sambil tersenyum lebar dia menghampiri ke arah kedua tentara Mongolia itu lalu berkata, rupanya cuan-cuan memiliki keperluan denganku. Kedua tentara. Mongolia itu mengawasi lelaki asing tersebut dengan sorot metu yang tajam. Salah seorang di antara mereka yang memelihara jenggot dan kumis yang tebal, telah tertawa keras. Sambil menggerakkan cemeti di tangannya. Tarsuara cemeti itu menggeletar di tengah udara. Engkau orang asing telah datang ke kampung ini, tentunya ada sesuatu yang hendak kau lakukan. Hei lelaki asing itu tertawa dengan sikap yang tenang, katanya, kebetulan saja aku melewati daerah ini dan singgah di perkampungan ini. Maka aku telah menemui seorang anak yang dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Sama sekali tidak ada sesuatu yang hendak ku lakukan. Harap cuan-cuan jangan terlalu mencurigaiku. Bukankah nasib anak ini, yang dalam keadaan sekarat ini, harus dikasihani bola metu dari kedua tentara Mongolia itu mencelak terputar. Mereka memperhatikan dari kepala sampai ke ujung kaki pria asing tersebut, lalu yang berkumis dan berjenggot balik berkata garang, siapa kau agaknya engkau bukan manusia baik-baik tidak mematuhi anjuran pemerintah, untuk mengepang rambutmu lelaki asing tersebut tertawa sabar sekali, lalu ia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Aku bukan hendak membangkang perintah dan peraturan pemerintah, namun sungguh, aku tidak mengetahuinya hal peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Mendengar perkataan lelaki asing tersebut, kedua tentara Mongolia tersebut telah mendengus perlahan, dan yang seorang lagi telah berkata dengan bengis, Aku bertanya, siapa kamu aku silih dan bernama Suhon, menyahuti lelaki itu. Apakah ada sesuatu yang tidak beres cuon-cuon baru saja Li Suhon, lelaki asing tersebut berkata sampai di situ, dari luar telah menerobos masuk tiga orang tentara Mongolia lainnya yang semuanya memiliki potungan tubuh yang tegap dan wajah yang angker mengerikan. Tentara Mongolia yang berkumis dan berjenggot itu telah tertawa dingin, Ia berkata dengan suara yang bengis, Engkau tidak cepat-cepat menghormat tuon besarmu ku kira aku cukup hormat menghadapi tuon-tuon, dan tetapi belum lagi Li Suhon menjelesaikan perkataannya itu, justru tentara Mongolia yang seorang itu telah menggerakkan cemeti di tangannya sehingga suara tar yang keras memecahkan udara lagi. Berlutut. Cepat berlutut. Jika kau membangkang, hem, hem, batok kepalamu itu akan kami pisahkan dari batang lehermu mendengar perkataan terakhir dari tentara Mongolia tersebut Li Suhon mengerutkan sepasang alisnya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh tuon-tuon tanya Li Suhon mulai memperlihatkan sikap tidak senang, karena ia merasakan betapa tentara-tentara Mongolia ini keterlaluan sekali. Mengapa engkau masih banyak rewel? Cepat berlutut bentak tentara Mongolia yang berkumis dan berjenggot itu. Cepat berlutut hei katanya, baiklah kata Li Suhon sambil membenarkan letak tubuh anak lelaki yang ada dalam gendongannya. Ia melangkah tiga tindak ke depan, mendekati para tentara Mongolia tersebut. Tubuhnya dibungkukan sedikit, seperti juga hendak berlutut, tiba-tiba tangan kanannya telah disampokan ke arah atas, ke dada dari tentara Mongolia yang berkumis dan berjenggot tersebut. Duk telapak tangan Li Suhon telah menghantam dengan kuat dada tentara Mongolia tersebut. Dan luar biasa sekali, tubuh tentara Mongolia yang berkumis dan berjenggot tersebut, telah terlempar dari tempatnya, menurut ke arah salah seorang temannya, sehingga kedua-duanya telah terlempar keluar dari dalam rumah itu dan terbanting keras di atas tanah. Ketiga tentara Mongolia yang lainnya terkejut menyaksikan peristiwa yang tidak disangka semuanya oleh mereka. Mereka tertegun sejenak, tetapi kemudian waktu mereka tersadar dan hendak mencabut gelolok mereka masing-masing yang tersoran di pinggang. Waktu itu Li Suhon sudah tidak tinggal diam. Ia mengebutkan tangan kanannya lagi, maka tubuh ketiga orang tentara Mongolia. Tersebut terpental kembali dengan kuat, dan terbanting pula di atas tanah di luar rumah. Kelima tentara Mongolia tersebut terkejut berbareng kesakitan namun cepat sekali mereka melompat berdiri sambil mencabut geloloknya masing-masing. Namun Li Suhon tidak juri, ia mengeluarkan suara tertawa dingin. Dan kemudian ia melangkah menghampiri kelima tentara Mongolia tersebut, berani sekali sikapnya. Kelima tentara Mongolia tersebut memisahkan diri, mereka mengurung Li Suhon. Malah tentara Mongolia yang berkumis dan berjenggot itu, telah mengeluarkan suara bentakan bengis mengandung kemarahan. Goloknya telah digerakkan untuk membacok ke arah batang leher Li Suhon dan bacokan itu menimbulkan angin serangan Wut yang keras sekali. Li Suhon memperdengarkan suara tertawa dingin, tahu-tahu tubuhnya telah mandai ke bawah. Dan membarengi dengan itu, telunjuk dari tangan kanannya telah menyentil. Teringkek golok tentara Mongolia yang tengah membacok tersebut telah disentilnya, sehingga golok tersebut terpental dan terlepas dari cekalan tangan pemiliknya. Dan belum lagi tentara Mongolia yang seorang itu mengetahui apa yang terjadi, tahu-tahu ia merasakan dadanya sakit sekali. Ternyata Li Suhon setelah menyentil, ia telah membarengi mengulurkan tangan kanannya itu, mencengkeram dadasi tentara tersebut kemudian menghentaknya dengan kuat sekali sehingga. Tubuh tentara Mongolia yang seorang itu terpental ke tengah udara, lalu meluncur jatuh terbanting di atas tanah dengan keras. Tentara Mongolia tersebut hanya bisa mengeluarkan suara rangan perlahan mengandung kesakitan yang sangat. Kemudian kepalanya terkulai lemah, ia telah pingsan. Keempat kawan dari tentara Mongolia tersebut kaget bukan kepalang, mereka tertegun sejenak, lalu tersadar dengan murka. Sambil mengeluarkan suara gerengan yang menyeramkan, mereka berempat telah melompas sambil menggerakkan goloknya membacok serentak ke berbagai bagian tubuh dari Li Sanhon. Namun Li Suhon rupanya memang bukan salah seorang pria yang sembarangan, ia memiliki kepandayan silat yang tinggi. Karena begitu melihat menyambarnya keempat batang golok tersebut, ia telah mengeluarkan suara tertawa dingin, sambil menggumam, hem, kalian mencari penyakit sendiri dan tahu-tahu tubuhnya telah berkelebat-kelebat seperti juga bayangan, dengan tangan kanannya ia telah berhasil merampas keempat batang golok dari keempat orang tentara Mongolia tersebut. Ketika keempat tentara Mongol yang kehilangan senjata mereka tengah tertegun kaget, Li Suhon telah melontarkan keempat batang golok itu telah meluncur cepat menyambar ke arah sebatang pohon yang kering, tumbuh tidak jauh dari tempat itu. Kuat sekali keempat batang golok itu menancap di batang pohon tersebut, dan dalam juga menancapnya, lalu badan keempat golok tersebut telah bergoyang memperdengarkan suara mendengung. Dan tanpa membuang waktu lagi, tubuh Li Suhon juga telah berlompatan ke sana kemari, tahu-tahu terdengar empat kali suara jeritan yang beruntun, disusul dengan tubuh keempat tentara Mongolia yang telah terpental dan terbanting bertumpuk di atas tanah. Kepala mereka jadi pusing dengan matel berkunang-kunang. Setelah mengeluarkan suara keluhan, keempat tentara Mongolia itu tidak sadarkan diri. Pingsan. Li Suhon telah mengebul pakaiannya dengan jari tangan kanannya. Ia memperdengarkan suara tertawa dingin memandang sinis kepada kelima tentara Mongolia yang menggelepak pingsan, tubuhnya kemudian mencelat ringan sekali ke atas punggung salah seekor kuda milik kelima tentara Mongol itu. Ketika ia menghentak tali les kuda tunggangan itu, kuda tunggangan tersebut telah mementang kaki mereka, berlari dengan cepat sekali, meninggalkan kampung Langciye. Li Suhon sesungguhnya merupakan seorang ahli silat yang cukup ternama di dalam rimba persilatan tapi akibat pecahnya peperangan antara tentara Mongolia dengan tentara Song, telah menimbulkan kekacauan yang sangat di daratan Tionggoan. Seperti juga hal dengan para orang-orang gagah yang yang mencintai negeri, Li Suhon telah mendaftarkan diri di kantor Tiyahudi Kota Buncung, di mana dia bermaksud ingin ikut berjuang. Tetapi betapa kecewanya Li Suhon melihat kenyataan bahwa tentara Song dan juga kerajaan Song akhirnya runtuh, di mana Kublaikan telah berhasil merebut daratan Tionggoan dan pemerintah dengan nama kerajaan Boan Chiu. Dengan demikian, untuk mengurangi kekecewaan hatinya, Li Suhon telah mengembara. Di saat suasana tenang mulai terasa di daratan Tionggoan, di mana pemerintah Boan Chiu mulai berjalan lancar dengan Kublaikan mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengamankan negeri, di waktu itulah Li Suhon teringat kepada kakaknya yaitu Li Tiang An. Perasaan rindunya telah menyebabkan Li Suhon menuju ke perkampungan Lang Chiuye, untuk menengoki kakaknya tersebut. Berbeda dengan Li Suhon yang sejak kecil memang senang sekali dengan ilmu silat, yang telah melatih diri giat sekali berbagai ilmu silat dari beberapa cabang pintu perguruan, tetapi Li Tiang An justru seorang putu buku, yang setiap hari menghabiskan waktunya untuk membaca buku, karena Li Tiang An memang lebih senang memilih Bun, Sastra, daripada ilmu bu, silat. Tetapi di saat negeri dalam keadaan perang seperti itu, di mana selalu timbul kekacauan, maka kekuatan dari seseorang sangat diperlukan sekali, maka ilmu silat memegang peranan tidak kecil. Jika Li Suhon bisa menjaga keselamatan dirinya dengan mengandalkan kepandayan silatnya, tetapi Li Tiang An justru merupakan manusia yang lemah dan tak berdaya. Ketika timbul peperangan, ia menjadi salah seorang korban perang. Di mana keluarganya, ia bersama anak dan istrinya, telah ditimpa kesulitan dan kemelaratan. Li Tiang An hanya bisa menerima nasib saja, ketika perkampungan Lang Cie dilanda pacek Lik setelah usainya peperangan. Li Tiang An juga tidak berdaya apa-apa, terlebih lagi Li Tiang An telah terserang oleh semacam penyakit menular akibat kekurangan makan yang mengandung zat-zat penguat tubuh. Di samping itu ia pun sangat berduka dan kecewa melihat negeri Song telah porak-porande oleh serbuan tentara Mongolia, membuat Li Tiang An mati melas. Istrinya ketika melihat kematian suaminya yang begitu mengenaskan, telah semakin tidak bersemangat menghadapi hidup di hari-hari selanjutnya. Jika ia masih bertahan hidup dalam kemiskinan seperti itu, hanya disebabkan anaknya belaka yang bernama Liko Cai, yang waktu itu berusia 6 tahun. Tetapi tekanan perasaan dan juga kemelaratan dari penghidupan ibu dan anak ini, di mana setiap harinya mereka hanya bisa makan semangkok bubur yang encer, telah menyebabkan nyonya tersebut menghembuskan napasnya yang terakhir, tidak berdaya untuk menjaga terus anaknya menjadi dewasa. Untung saja di saat lemaut belum merenggut nyawa Liko Cai, di waktu itu Li Suhan tiba di perkampungan Lang Cie, sehingga jiwa keponakannya itu bisa diselamatkan oleh Li Suhan. Dengan mempergunakan kuda rampasannya dari tentara-tentara Mongolia itu, Li Suhan melarikan terus binatang tunggangan itu menuju ke Siang Yang, dengan Liko Cai berada dalam gendongannya. Jarak antara perkampungan Lang Cie dengan kota Siang Yang terpisah 400 li. Dan setelah melakukan perjalanan hampir 2 hari, barulah Li Suhan tiba di kota Siang Yang. Berbeda dengan keadaan di perkampungan Lang Cie. Walaupun cukup banyak bekas bangunan yang telah tinggal menjadi puing-puing reruntuhan, namun kota Siang Yang cukup ramai, dan kehidupan pendudukan kota tersebut mulai berjalan normal. Dengan begitu, beberapa buah rumah penginapan yang selamat menjadi puing-puing akibat peperangan beberapa saat yang lalu, mulai dengan usahanya tersebut, menerima tamu-tamunya kembali, jumlah tamu-tamu yang berkunjung sedikit sekali, jika tidak ingin disebut tidak ada sama sekali. Setiap harinya, rumah-rumah penginapan tersebut lebih banyak dikunjungi oleh para tentara Mongolia yang menguasai kota Siang Yang. Untuk berpesta pora, di mana mereka makan minum dan menginap, lalu membayar sekehendak hati mereka. Tapi para pengusaha rumah penginapan di kota Siang Yang tersebut memang tidak berdaya, karena mereka menyadarinya bahwa kini mereka menjadi rakyat jajahan belaka. Tidak terlalu mengherankan, jika rumah penginapan Yang masih ada itu, tidak keruan juga kotor tidak terurus dengan baik. Waktu Li Suhan tiba di kota Siang Yang, ia melihat orang-orang yang berdagang pun sedikit sekali, di samping barang dagangan mereka yang tidak berarti sama sekali, serba sedikit. Setelah melakukan perjalanan dua hari dua malam seperti itu, Li Suhan merasa letih, karena sepanjang perjalanannya ia jarang beristirahat. Sedangkan Li Kocai yang berada dalam gendongannya memang bisa tidur dengan baik, namun kesehatannya masih lemah sekali, dan tentunya perjalanan dua. Hari dua malam itu bisa mengganggu kesehatannya anak tersebut. Maka begitu tiba di kota Siang Yang segera Li Suhan menghampiri sebuah rumah penginapan, yang memasang merk Gu Antiam di mana rumah penginapan tersebut rupanya merangkap membuka rumah makan. Seorang pelayan yang berpakaian kumal telah menyambut kedatangan Li Suhan, dan menyambuti kuda tunggangan Seng Tamu. Sambil menggendong Li Kocai, Li Suhan telah melangkah ke dalam ruangan makan penginapan tersebut. Ia juga telah memesan sebuah kamar untuk mereka berdua, kemudian mengajak Li Kocai untuk bersantap. Sejak menerima beberapa butir pilobat yang diberikan oleh Li Suhan, kekuatan tubuh anak kecil itu mengalami kemajuan yang pesat sekali. Dan begitu juga selama dalam perjalanan dua hari dua malam itu. Li Suhan telah beberapa kali memberikan pilobatnya tersebut kepada Li Kocai, di samping memberinya makan dengan makanan kering yang berada dalam persediaannya. Sekarang selain letih, Li Kocai boleh dibilang telah sehat. Begitulah, dengan bernafsu keponakan dan Seng Paman itu telah bersantap makanan yang dipesan. Memang di rumah penginapan tersebut tak bisa dipesan masakan yang istimewa. Karena dalam keadaan yang belum maman benar dan juga masih agak kacau oleh korban peperangan di kota tersebut, hanya masakan yang sederhana belaka yang dapat disajikan oleh pemilik rumah penginapan itu. Tetapi buat Li Kocai anak lelaki tersebut, yang sebelumnya selain hanya dapat memakan bubur rencer, masakan yang dihadapinya merupakan masakan yang paling lezat. Setelah puas bersantap, keponakan dan paman itu masuk ke dalam kamar mereka untuk istirahat. Dengan berada di kota Siang Yang, Li Suhan bisa merawat kesehatan keponakannya itu sampai pulih benar. Berangsur-angsur tubuh Li Kocai mulai gemuk berisi kembali. Mukanya yang semula kurus cekung dan hanya terlihat tulang pipi saja yang pucat-pias itu, perlahan-lahan telah berangsur memerah berisi kembali. Li Suhan juga telah membeli beberapa perangkat pakaian untuk Li Kocai. Setelah berdiam sebulan lebih, kesehatan Li Kocai memang berangsur-angsur pulih kembali. Anak itu menjadi seorang anak yang sehat dan lincah, dengan tubuh yang montok dan memiliki tubuh yang padat berisi. Li Suhan yang melihat perkembangan kesehatan keponakannya tersebut, jadi girang dan bersyukur sekali kepada Tian, karena keponakannya itu rupanya masih dipayungi oleh Tian. Tetapi rupanya segala apapun tidak bisa selalu berjalan dengan Li Qin, sewaktu-waktu akan tiba saatnya mengalami sesuatu yang diluar dugaan. Seperti halnya Li Suhan dan Li Kocai, yang selama sebulan lebih berdiam di kota Siang yang dengan tenang tenteram, pada suatu hari telah menemui suatu peristiwa yang akhirnya akan menyeret diri mereka terlibat dalam suatu kancah pergolakan yang dahiat, yang terjadi di dalam kalangan Kang Ou, di mana mereka akhirnya harus mengalami banyak peristiwa yang aneh-aneh dan menakjubkan sekali. Awal dari peristiwa tersebut berpangkal pada pagi hari itu, di saat mana Li Suhan dan Li Kocai tengah bersantap di ruang makan-rumah makan tersebut dan di waktu itu Li Kocai tengah mendengar cerita dari Li Suhan, bagaimana keadaan dalam merimba persilatan. Memang Li Suhan senang menceritakan segala pengalamannya, terutama sekali pengalamannya ketika ia ikut berperang melawan pasukan tentara Mongolia. Li Suhan memang telah bertekad untuk membawa Li Kocai, keponakannya tersebut menemui burunya, yaitu Bu Siang Sian Su, seorang pendekta aneh yang hidup menyendiri di pegunungan yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Namun ada suatu keanahan pada tabiat dari pendekta tersebut, ia mempelajari ilmu silat untuk mengisi kegemarannya belaka, tetapi tidak mau mempergunakannya untuk bertempur. Dan juga Bu Siang Sian Su selalu hidup menyendiri, tidak pernah memamerkan kepandayannya. Jika orang tidak mengenalnya, tentu tidak akan mengetahuinya bahwa pendekta tersebut sesungguhnya merupakan seorang pendekta sakti yang memiliki ilmu tinggi sekali. Li Suhan menjadi murid Bu Siang Sian Su itu pun terjadi secara kebetulan sekali. Li Suhan seorang pemuda yang baru meningkat usia 16 tahun pada waktu bertemu Bu Siang Sian Su. Pada suatu hari ia berkelahi dengan belasan orang perambok dan di waktu itu, Li Suhan memberikan perlawanan gigi walaupun sekujur tubuhnya telah terdapat banyak luka. Ketika Li Suhan menghadapi bahaya yang bisa membahayakan keselamatan dirinya, di mana tubuhnya mulai terhuyung-huyung tidak bisa berdiri tetap dan juga napasnya telah tersengal-sengal kehabisan tenaga, di saat itulah Bu Siang Sian Su telah muncul dan memberikan pertolongannya. Hanya dua kali menggerakkan tangannya saja, Bu Siang Sian Su berhasil merubuhkan belasan orang perampok itu yang telah lari tunggang-langgang. Di saat itulah Li Suhan telah berlutut dan memohon agar ia diterima menjadi murid Bu Siang Sian Su. Dan Bu Siang Sian Su yang melihat bahwa Li Suhan merupakan seorang pemuda yang memiliki kemauan yang keras dan hati baja di samping itu juga jujur, maka ia menerimanya menjadi muridnya dengan perjanjian Bu Siang Sian Su akan menurunkan separuh dari kepandainya kepada pemuda tersebut dan ilmu itu akan dipergunakan oleh Li Suhan untuk dipergunakan melakukan perbuatan mulia dan adil. Separuh lagi dari kepandainan Bu Siang Sian Su akan diturunkan lagi pada Li Suhan, setelah Li Suhan berusia 40 tahun. Di waktu itu tentunya Li Suhan telah menjadi seorang yang berhati sabar dan memiliki pemikiran yang matang dan tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan yang ceroboh yang bisa membahayakan jiwa orang lain. Menurut Bu Siang Sian Su jika saat itu ia mewarisi seluruh kepandainya kepada Li Suhan dan pemuda tersebut yang memang masih memiliki jiwa muda yang mungkin juga cepat naik darah, hal itu akan membahayakan sekali keselamatan orang lain. Dengan begitu, ia memutuskan akan mewarisi separuh kepandainya setelah Li Suhan memperlihatkan bahwa ia mempergunakan kepandainan Bu Siang Sian Su yang separuh itu untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk kejahatan. Itulah sebabnya Li Suhan telah memutuskan untuk mengajak Li Kotai menemui gurunya tersebut. Ia berharap semoga saja Li Kotai diterima menjadi murid Bu Siang Sian Su. Keponakannya tersebut, yang telah kehilangan kedua orang tuanya, dan hidup sebagai anak yatim biatu, memang benar-benar harus dikasihani nasib dan keadaannya, di mana Li Suhan harus memikirkan bagaimana agar anak yatim ini bisa berdiri sendiri kelak, dan bisa hidup di kalangan masyarakat dengan layak. Selesai bersantap, seperti biasanya Li Suhan hendak mengajak Li Kotai untuk mengelilingi kota Siang yang melihat-lihat tempat yang penting di mana dulu sebelum pecahnya peperangan dan sebelum Siang yang terjatuh ke tangan Mongolia merupakan tempat dari pasukan tentara Song menghimpun kekuatan. Dan juga Li Suhan sering mengajak Li Kotai mendatangi tempat-tempat di mana dulu para orang-orang gagah seperti Yoko, Kue E Cheng, Chiu Pek, Tong, Iteng Tai Su dan Jago-jago ternama lainnya itu berkumpul ikut membantu perjuangan para tentara kerajaan Song. Tetapi baru saja Li Suhan membayar harga makanan yang telah disantap oleh mereka, dan baru saja ingin bangkit dari duduknya di saat itulah terdengar suara langkah kaki yang ramai di bagian ruang depan rumah penginapan tersebut. Juga terdengar ramainya suara orang yang tengah bercakap-cakap. Li Suhan telah menoleh, ia melihat dua orang tojin yang di tangan masing-masing membawa sebatang hutin tengah melangkah masuk ke ruang makan tersebut. Di belakangnya tampak delapan atau sembilan orang tentara Mongolia, yang sambil melangkah mengikuti kedua tojin tersebut memasuki ruang makan itu, tertawa-tawa dan bercakap-cakap ramai sekali. Tetapi Matt Li Suhan yang tajam, segera dapat mengenali, di antara tentara Mongolia yang mengikuti di belakang kedua tojin itu terdapat dua orang tentara Mongolia yang pernah dihajarnya di perkampungan Lang Cie. Dari kelima tentara Mongolia rupanya yang dua orang ini telah kembali ke siang-yang. Cepat-cepat Li Suhan menundukkan kepalanya. Ia batal untuk berlalu, dan duduk sambil menarik tangan Li Kotai. Jangan memandang ke arah mereka, disik Li Suhan dengan suara yang berlahan. Tundukkan kepalamu, Li Kotai walaupun heran, tetapi telah menuruti perintah pamannya, ia telah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sedangkan kedua tojin dan tentara-tentara Mongolia itu, yang keseluruhannya ternyata berjumlah sembilan orang, telah menghampiri sebuah meja yang besar yang letaknya di seberang meja Li Suhan. Mereka bercakap-cakap ramai sekali, dan dilihat dari sikap para tentara Mongolia tersebut, mereka sangat menghormati kedua tojin itu. Mereka bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dengan suara yang ramai. Seorang pelayan telah segera melayani mereka.